Andai ada keajaiban, inginku ukirkan namamu di atas bintang-bintang angkasa. Agar semua tahu kau berarti untukku, selama-lamanya kamu milikku, namun ku sadari diriku, takkan mampu selalu membahagiakan kamu. Oh, tapi akan ku perjuangkan dirimu yang terhebat, kekasih impian. Si Hello Kitty yang kurang ajar ini bisa romantis juga ini teman-teman. Kokil, kokil, kokil. Emang Hello Kitty ini tuh emang Hello Kitty yang barbar nih teman-teman, sumpah nih. Oke teman-teman, untuk sesama content creator yang masih pemula nih tak kasih tahu. Biasanya kan agak ini ya, was-was atau gimana atau banyak pertanyaan tentang surat Google Adsense-nya kalian tuh kok gak nyampe-nyampe kayak gitu tuh gimana. Nah tak kasih tahu, ini sebenarnya ada empat teman-teman ya, ada empat. Cuma yang dua, yang dua tuh lupa, lupa naruhnya dimana hilang. Jadi kalau kalian percaya dengan cocoknya si Hello Kitty ini ya, insya Allah tuh berhasil kalian. Karena udah terbukti. Gini teman-teman, kalian udah request bin, tapi gak nyampe-nyampe. Terus apa sih yang harus dilakukan gitu loh. Emang cuma berdoa doang, sampai mulut kalian berbusa pun ya kalau gak ada usahanya ya percuma. Terus, Bang Hello Kitty, emang caranya gimana? Sebelum nanya apa yang harus kita lakukan, kalian kalau ngisi data itu udah bener belum? Jadi waktu kalian request pin, verifikasi alamat, pastiin ya, pastiin. Kalau nulis tuh jangan sambil ngomong atau bahkan kalau perlu saat ngisi data seperti itu, kalian masuk ke kamar kalian, kalian kunci. Jangan ada sedikitpun yang ganggu. Bahkan kalau istri kalian teriak-teriak itu cuekin aja dulu. Fokus ke ngisi alamat, oke? Setelah udah ngisi alamat dengan baik dan benar, wih, kayak omongannya Pak Guru ya. Ternyata setelah kalian tunggu, sekitar 2 minggu atau berapa ya, 14 hari atau sekitar sampai 1 bulan kok belum nyampe ke rumah kalian nih. Ini cuma kertas doang kayak gini, tapi isinya kan ada pinya. Nah, kalian tuh datengin kantor pos yang paling deket sama rumah kalian. Kalian ngomong baik-baik ya, om ada ini nggak sih surat dari Google Adsense buat aku gitu. Kasih tau nama kamu, ngasih taunya namanya itu bukan nama asli kamu teman-teman, tapi nama yang dipakai untuk mendaftar. Nah, satu orang itu kan bisanya daftar pin Google Adsense itu cuma satu ya. Jadi karena punya saya ini empat, jadi atas namanya itu bukan atas nama aku, aku semua ya. Jadi kalau perlu, misalkan kayak gini, kalau teman-teman itu minjem KTP-nya adik, jadi adiknya itu dibawa, adiknya dibawa kantor pos, tunjukin KTP-nya. Om, om pos, nah pokoknya gitu terserah ya. Om pos ini ada Google Adsense apa buat, buat adik aku ini nggak? Kayak gitu, namanya dijelasin. Nah, setelah itu, tapi juga jangan salah teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu kantor rumahnya dekat sama kantor pos, belum tentu jangkauan rumahnya kalian itu, itu tuh di kantor pos yang itu. Jadi pokoknya ya nanya-nanya lah, nggak apa-apa ya. Nanya kan nggak bayar. Kayak gitu teman-teman ya. Ini karena durasinya masih belum ada 8 menit, jadi sayang ya, nanti CPM-nya turun rendah, gajinya turun. Jadi biar 8 menit apa teman-teman ya, ngomongin apa ya, ngomongin ini aja deh pesennya dari Pak Ustadz. Ini agak-agak ini frontal ya, karena Hello Kitty ini emang suka bacot juga, jadi ya kini, kalau kalian udah merasa cukup dengan bahasan tentang pin Google Adsense ini, yaudah, nggak lanjut nonton nggak apa-apa. Tapi kalau masih ingin dengerin bacotannya Hello Kitty sih, Hello Kitty brengsek ini. Eh, brengsek-brengsek gini tuh, Hello Kitty tuh juga ngaji loh. Sek, 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 Hello Kitty roknya buka. Sek, top. Gini, katanya kalau kita mau jadi konten kreator, itu mbok ya yang sopan gitu loh. Katanya ini, Pak Ustadznya, maksudnya kita kalau bikin konten tuh ya yang bermanfaat gitu. Jangan cuma pamer dada sama belahan paha itu doang. Jangan nyangka gitu dong. Ayo dong. Kalau mending aku lebih respect, kata Pak Ustadznya tuh lebih respect, kalau kita sebagai konten kreator tuh bikin, apa ya, video cara masak lah, supaya enak, supaya lezat, tapi murah, simple, tapi view-nya masih sedikit, subscribe-nya lebih sedikit. Lebih bagusan yang kayak gitu mending daripada yang kita pamer belahan dada lah, belahan paha lah, atau sampai, wuh, yang kayak gitu-gitu ya. Emang asik sih. Aku sendiri, eh bukan. Maksudnya, Hello Kitty ini kalau nonton yang begituan tuh sukanya betah banget. Cuma ya itu, itu tuh nantinya akan menjadi dosa jariah loh. Ya kan? Karena kan mengumbar aurat. Ya daripada mengumbar aurat, ya mending apa ya? Nggak tahulah. Pokoknya kata Pak Ustadznya tuh kayak gitu. Ini kan sering lupa nih, Hello Kitty brengsek ini tuh kalau ngaji suka ketiduran, saleh. Atau kalau nggak isi Hello Kitty ini, kalau ngaji biasanya tuh sering sering mikirin yang ini, yang cuma duniawi doang ini, emang Hello Kitty brengsek ini. Aduh, ya Allah. Udah tujuh menit, kurang satu menit lagi ngomongin apa, yaudahlah, yaudah. Mau ngasih tutorial nih, cara mijit Hello Kitty, kalau dia tuh capek ngebacot ya. Pertama, pijitin tangannya dulu, teman-teman. Bebas sih, mau dipijit bokongnya juga boleh, dipijitin kakinya juga boleh, pitanya dipijit juga boleh, bebas. Bahagiakan kamu. Ini sebenarnya ada empat, teman-teman. Yang dua keteleset ya. Yang ini yang masih baru, teman-teman. Baru kemarin. Aku ambil. Ini sobekanya masih. Kalau misalnya di tempat tinggal kalian tuh, ada kantor pos tiga, yaudahlah, sambil main-main, para nono kabela, di silaturahmi semuain. Siapa tahu, nanti, nanti, di tempatnya, pak posnya itu, ada pegawainya yang cantik, kan kalian bisa kenalan tuh. Iya nggak sih? Dasar Hello Kitty brengsek. Eh, teman-teman. Jadi Hello Kitty ini tuh, mau diundang ke dealer Daihatsu loh. Buat mereview mobilnya. Nah, nanti teman-teman, kalau pengen beli mobil Daihatsu, itu tuh, gampang banget. Jadi, teman-teman tinggal datang, ke dealernya, terus ngomong deh, ngomong. Ngomong, Om, Om Sales, ya, ya bang, kenapa? Aku tuh mau beli mobil Daihatsu, aku baru ngelihat videonya, Arjuna Gosong. Ya, siapa tahu, dapat potongan kan, karena abis. Soalnya gini, aku udah kerja sama, sama pihak dealernya sono. Jadi, nanti kalau aku, eh, sorry, misalnya kamu beli mobil Daihatsu nih, Daihatsu Rocky misalnya ya. Nah, nanti kalau, kalau aku, aku kan dapet komisi. Gitu loh. Oke. Yowes. 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 Gitu aja, karena udah 8 menit lebih. Bye-bye. Bye-bye. Beli ya, beli ya mobil ya. Ditunggu tabi video nih.